Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya skin youtuber paling nganu Seperti biasa teman-teman kita ngopi dahulu ya Seruput dulu kopinya biar semakin semangat Sebuah unboxing akan saya hadirkan kepada teman-teman semua Ini merupakan part dari unit uklik ya teman-teman Ini part penting dalam kehidupan beruklik Akan kita buka bersama Bismillah Ini keamanannya ekstra ya Pakai double wrap Nah ini dia teman-teman Saya itu pesannya warna biru teman-teman Wah alhamdulillah sesuai Meskipun bungkusnya merah tapi isinya biru Nah ini yang saya inginkan ya Ini part dari uklik tiger 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 Waduh Mantap Halus ya dan sepertinya bahannya juga kuat ini teman-teman Teman-teman Ini produk eleman kita akan masukkan ke sini Dan ini panjang serulinya saya potong Adanya ukuran 65 cm Menjadi 60 cm Ini teman-teman Biar lebih agak simpel Dan bagian ujung sudah saya potong Tinggal kita sesuaikan Tinggal kita sesuaikan ini masih kurang panjang ya teman-teman Kita akan bubut menggunakan bubut manual bagian sini Lihat belum sampai tembus ke sana ya Akan kita kurangi sekitar 1 cm ini akan kita bubut pakai bubut manual 1 cm kemari Kemudian kita gunakan matabur yang naji bagus seperti ini teman-teman Untuk mengubangi bagian lubang transfer kita menggunakan matabur ukuran 3 mm ya teman-teman 3 mm dan untuk lubang tusukannya ini ya teman-teman Kita akan gunakan pakai 5,5 mm Pas ukurannya 5,5 mm ya teman-teman ya Oke kita lakukan bubut manualnya di sini teman-teman Ini dia teman-teman ya Sip Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita buat lubang 3 mm Kita akan lubangnya di bagian tempat kacang sini ya 5,5 mm Jadi ini dahulukan baru kemudian lubang kacangnya Atau lubang tusukan kacangnya Yang ini ya teman-teman Kenapa ini dahulukan agar nanti Guratan-guratannya itu bisa dihaluskan Dengan matabur 5,5 mm Jadi tidak merubek sil ini ya teman-teman Kita akan lubangi Dengan matabur 5,5 mm Hasilnya seperti ini teman-teman Nanti akan kita haluskan menggunakan Ampelas yang halus ya Oke ini teman-teman Oke ini teman-teman Nah pakai amplas yang halus kita gulung Kita masukkan ke dalam Bor Kita perhalus lagi Biar ininya semakin lancar ya teman-teman Ini sudah pas Tinggal sedikit lagi diperbesar dengan amplas halus Jadi ini tidak sesak tetapi tidak kendur ya Pas ya teman-teman ya Dan yang perlu teman-teman ingat Ini perbesaran lubangnya Sampai disini saja nih teman-teman Jadi nanti begitu kacangnya masuk itu Dia sudah masuk ke jalur Ke jalurnya begitu ya Jalur serulingnya Jadi dia tidak cari-cari jalur lagi Masuk begitu kacangnya Langsung sudah di jalurnya Sehingga sudah tidak bingung Untuk meluncur kacangnya ini ya teman-teman ya Itu yang paling sangat Baling kok sangat Yang paling penting ya Untuk diperhatikan di bagian sini Perbesaran lubang ini Jadi cukup sampai di bagian sini ini saja teman-teman ya Sini sudah masuk bagian kacangnya Jadi tidak perlu diperbesar lagi Nanti kita akan pasang ke mari teman-teman Jangan lupa diminum dahulu kopinya ya teman-teman Biar seger Kita masukkan untuk nanti Ini memberi tanda waktu pengalaman ini sudah pas ya Pas lubang ya teman-teman Nah ini tidak pas Ini pas seperti ini Nah ini dia Titik lubangnya Kita kasih tanda pakai Isolasi listrik semacam ini ya teman-teman Pas hitam kita potong Seperlunya saja Seperti ini kira-kira Wah miring ini teman-teman Maaf saya potong lagi ya teman-teman Biar tidak miring Nah ini Kita tempelkan Disini teman-teman Oke pas Nanti pas pengalaman seperti ini Pas isinya ya Nah kita bisa lepas Dan kita siap untuk lem Terlebih dahulu kita Sumpal ini Karena nanti lemnya tidak masuk ya teman-teman Kita pakai sedotan Semprotan burung itu Kita pakai kesini Kita lapisi dengan Isolasi lagi Isolasi maksudnya ya Bagian sini kita tandai Tujuannya nanti pas pengalaman Saya tidak masuk lemnya Oke cukup Seperti ini Kita coba masukkan Kemari Untuk tes Oh ini labanya Terlalu padat Kita bisa tarik kembali Nah ini dia Nyangkut disini ya Kita kurangi teman-teman Oke Kita coba masukkan kembali Sudah lancar Nah sudah lancar nih teman-teman Kita siapkan untuk pengalaman Nanti ya Terlebih dahulu nih teman-teman Kita Tutup dengan Tisu ya Atau kapas boleh Kita sumpal kecil Seperti ini Seperti ini Nanti di saat Di lem saya tetap Berlubang Begitu Jadi nanti Ketika lemnya kering Kita bisa Ambil Tisunya ya Tisu sumpalanya ini Kita siapkan untuk pengalaman Teman-teman teman-teman ya Biasa pakai lem Hitam putih Ini ya Oke Bismillah kita campurkan Teman-teman Oleskan kemari ya Bagian depan terutama ini Ini harus rapat teman-teman ya Bagian sini tuh harus rapat Sudah Yang penting depannya ya Teman-teman nih Depannya begitu ya Yang perlu kita patikan Depannya Lalu kita masukkan Kemari teman-teman Sesuai tanda ya teman-teman ya Tanda tadi Isolasi Bismillah Semoga hasilnya bagus Tokjer Wow Tuku truk gitu Kita diamkan selama Kurang lebih sehari semalam ya teman-teman Kita bersihkan dahulu Sisa-sisa lemnya ya Oke kita diamkan teman-teman ya Selama kurang lebih Sehari semalam Dan Siap Kita gunakan Oke semoga Tutorial ini bermanfaat Terima kasih atas like Share subscribe Serta komennya di channel Ilhamnya Sikin Youtuber Paling nganu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.